Selamat datang di mata kuliah pemrograman sistem pada modul kali ini kita akan mempelajari secara praktikal bagaimana signal bisa kita reproduce. Jadi tolong dipersiapkan virtual box Anda dan juga dua konsol yang terbuka secara bersamaan agar kita bisa mengimplementasikan komunikasi antara satu proses dengan proses yang lain menggunakan media signal. Oke kita coba mulai jadi disini ini adalah teori yang kita pelajari di modul sebelumnya bagaimana suatu sinyal bisa di deliver dan kita bisa menghandle eksekusi tersebut di dalam program kita. Lalu pada modul ini kita akan coba untuk membahas bagaimana secara praktikal kita mengimplementasikan signal handler ini. Oke ya jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita coba untuk mengimplementasi code berikut ini. Jadi pada code berikut ini yang dilakukan adalah pertama kita mendefinisikan trap disini. Trap disini pada saat trap itu di bisa kita bilang trap itu di interrupt. Artinya pada proses interrupt ini berjalan jadi kita bisa dibilang kita menaruh tanda disini atau trap disini. Kita akan mengeprint hello world dengan sinyal, sinyalnya adalah USR 2 atau user define 2. Untuk yang bagian bawah disini adalah part of program yang digunakan untuk melakukan forever loop. Dan dia akan melakukan printing echo running selama lamanya di setiap 2 detik karena ini forever loop. Kita akan membuat trap handler disini yaitu di bagian ini. Jadi ketika program forever loop tersebut berjalan kita buat disini ada trap. Trapnya kalau apa? Kalau ada sinyal berupa USR 2 atau user define 2. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah echo hello world. Oke kita coba lihat ke bagian programnya. Oke kita coba lihat ke bagian programnya. Disini kalau kita LS, disini kita coba ada namanya trap.sh. Nah trap.sh ini isinya adalah seperti yang ada di dalam slide. Ya disini ada echo hello world, USR 2, ini adalah forever loopnya. Terus dia akan running dan slip setiap 2 detik. Lalu kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan trap.sh. Dia akan berjalan forever loop disini. Forever loop dan setiap 2 detik dia akan melakukan printing running. Yang perlu kita lakukan disini adalah kita ingin melakukan interrupt terhadap proses tersebut. Jadi saya harus tahu apanya dulu. Saya harus tahu PID-nya atau proses ID-nya. Kalau misalnya kalian berkomunikasi di dalam soket, kalian perlu tahu host name-nya. host name-nya atau IP address-nya atau bisa juga kalian harus tahu port-nya. Sedangkan disini untuk berkomunikasi kita harus tahu dia siapa. Yaitu dengan cara melihat PID-nya. Karena kita di dalam komputer yang sama. Kalau sudah komputer yang beda, ya kita harus menggunakan soket. Kita lihat grab trap.sh. Kalau kita lihat disini ada di 366.3709. Oke, kita coba kill. Kill mean USR2 366.3709. Kalau kita kill disini, USR2 366.3709. Oke, kita coba. Dia akan melakukan printing hello world. Kalau kita kill lagi menu USR2 366.3709. Dia juga akan melakukan printing lagi hello world. Jadi kita meng-interrupt dia untuk mengeksekusi echo hello world-nya. Dengan define USR2. Bagaimana kalau saya coba define yang lain? Misalnya, term. Maka dia akan terminate. Jadi, kalau term-nya ini tidak di-define, maka dia akan sesuai dengan default-nya. Yaitu melakukan termination terhadap program tersebut. Kalau misalnya disini saya coba define, ya, wrap.sh. Saya coba define USR2 dan USR1 misalnya. Untuk user define. Kita coba jalankan. Kill, min, USR. Sorry. Karena programnya baru dijalankan, kita harus cari dulu ininya. PID-nya. Yaitu 366.5359. 366.5359. 5359. Oke, kita coba USR1 tadi kan yang baru di-define. USR1. Ya, dia akan melakukan printing hello world. Kalau USR2 karena kita men-define 2 signal di sana, dia juga akan nge-print hello world. Sesuai dengan apa yang kita define. Tapi kalau dia tidak di-define, ya, misalnya kita bilang quit, oke. Dia nggak quit, tapi kalau term, ya, dia akan terminate. Ya, dia akan melakukan termination. Ya, jadi itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan, ya, untuk berkomunikasi dengan suatu proses, ya. Itu men-define trap-nya, atau bisa kita bilang interrupt-nya kita define. Pada saat interrupt, dia melakukan apa. Ya, karena kalau kita lihat pada bagian program ini, ya, jadi, atau di bagian yang ini, ya. Kita bisa lihat bahwa pada saat kita melakukan trap, ya, itu kita masuk ke signal handler ini. Ya, jadi dia di-trap di dalam sini, jalan dulu program-nya, lalu follower loop-nya akan jalan kembali. Oke, kita coba contoh berikutnya, ya. Di sini, contoh berikutnya adalah kita coba modifikasi program yang sebelumnya tadi, ya. Di sini, program-nya, perbedaannya adalah kita memiliki yang namanya USR 2. Ya, USR 2 dan USR 1. Nah, di sini trap-nya ada dua, yaitu trap-nya echo hello world, dan trap yang kedua adalah exit with grace, atau memanggil fungsi. Jadi, pada saat di-interrupt, dia memanggil fungsi, atau menjalankan suatu fungsi, function, yang sudah di-define sebelumnya. Pada saat apa dia memanggil function tersebut? Pada saat sinyalnya mendefinisikan USR 1, term, atau quit. Ya, nanti kita akan lihat pada saat kita bilang term, dia nggak mati, atau dia nggak terminate. Tapi dia akan mengeksekusi exit with grace. Ya, sebenarnya dia karena exit with grace ini adalah program-nya itu exit, maka dia akan keluar. Ya, tapi term di sini bukan langsung mematikan proses, tapi karena dia akan memanggil function yang akan exit dari program tersebut. Jadi ya, seperti itu. Oke, kita coba lihat kembali. Ya, jadi kalau kita clear di sini, ini juga kita clear dulu. Nah, kita coba PA trap signal. Oh ya, jangan lupa ketika sudah membuat file .sh, kalian harus mengeksekusi ch-mode plus x, atau merubah mode-nya menjadi execute table. Oke, di sini yang di-define adalah, ya, sama, yaitu USR 2, dia akan nge-print hello world, terus ini exit with grace, USR 1, term, dan quit, ada beberapa pilihan, ya, untuk memanggil fungsi exit with grace ini. Selainnya, sama, yaitu looping forever, dan dia akan nge-print setiap 2 detik. Oke, kita jalankan trap signal. Oke, di sini kita lihat PID-nya, jadi memang kita harus melihat, untuk berkomunikasi kita harus tahu PID-nya. ya, yaitu, kita bisa kirimkan sinyal, tadi USR 2 ya, min USR 2, 366, ya, 3668044. Ya, oke, dia nge-print hello world, karena seperti kita tahu bahwa ketika kita mendefinisikan di sini, USR 2, dia echo hello world. Nah, lalu bagaimana kalau kita bilang dia USR 1, atau term, atau quit. USR 1, ya, oke, dia akan melakukan printing goodbye world, ya, goodbye world di sini. Kenapa goodbye world yang di-printing? Karena dia memanggil fungsi exit with grace, ya, itu yang ada di sini. Ya, maka dia memanggil echo goodbye world, dan dia exit, ya, karena exit, karena perintah programnya exit, dia akan exit. Jadi, bukan karena min USR 1, dia exit, ya, karena program function-nya itu memanggil, atau di sini ada comment-nya, comment exit, ya, itu dia keluar dari program tersebut. Ya, jadi bukan, penyebabnya bukan karena USR 1-nya, dia langsung mati, ya. Oke, sekarang kita coba modifikasi sedikit, ya. PI, trap, signal, di sini kita coba rubah USR 2, ya, kita misalnya ditambahin di sini term. Oke, di sini kita coba delete, ya. Jadi, di sini USR 2-nya bisa kita panggil dengan term. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Kita ubah di sini adalah term, misalnya, 36695, 3669588, 9588. Oke, kita coba kill mean term. Term kan harusnya dia melakukan terminate. Tapi karena tadi kita sudah mendefinisikan, di dalam trap echo hello world di sini, ada term di sini. Ya, term yang di sini saya delete. Oke, saya ganti termnya ke atas. Oke, kita coba jalankan. Ya, dia nge-print hello world. Ya, tapi tidak mengeluarkan program tersebut. Ya, tapi kalau saya coba untuk langsung seek kill, atau kill dash 9, seperti ini, otomatis dia akan mati. Yaitu kill. Ya, jadi, ketika kita mencoba untuk mendefinisikan kita mau trap-nya apa, program itu tidak langsung mati, tapi menjalankan trap yang kita define di dalam program tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa mendapat gambaran ketika kita bisa melakukan komunikasi. Ini kan sebenarnya komunikasi antara satu proses dengan proses lainnya. Oke, kita coba lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ya, pada contoh berikutnya kita akan mencoba, ya. Jadi, di sini, ini adalah sebelumnya ada intermezzo, ya, mungkin kalian bisa coba search di YouTube mengenai kill dash 9. Ini adalah kata-kata yang menggambarkan bahwa ketika kita melakukan kill terhadap suatu proses, terutama kill dash 9, ya, yang merupakan ultimate bisa dibilang pisau berlatih untuk suatu proses bahwa dia harus mati pada saat itu juga. Jadi, di sini menggambarkan, liriknya menggambarkan bahwa kill dash 9 itu akan membunuh suatu proses. Oke, ya, nanti kalian bisa lihat sendiri untuk lagunya, ya. Lalu, di sini, ada beberapa latihan dan saya akan coba menjelaskan. Buatlah dua script, ya, di sini ada contohnya untuk melakukan, jadi dia dua script ini saling berkomunikasi satu sama lain. Script pertama, ya, dia melakukan trap, sebuah sinyal, dan dia akan looming forever, menunggu, ya, jadi programnya kita simulasikan dia kayak program yang sedang berjalan, menunggu di interrupt. Nah, pada saat interrupt datang, dia akan melakukan print data yang dikirimkan oleh proses yang lain, ya, oleh script 2. Nah, script 2 atau proses yang kedua, jadi ini bisa dibilang ini proses yang pertama menunggu, kalau di jaringan komputer mungkin yang ini server, yang ini klien. Jadi, script 1 itu server, yang ini klien. Tapi karena ini bukan klien server seperti di jaringan, ya, jadi yang pertama adalah proses yang pertama, yang kedua adalah proses yang kedua. Proses kedua ini yang mengirimkan datanya, ya, data text-nya. Jadi, dia harus tahu PID dari script pertama, lalu kita kirimkan sinyal beserta datanya, ya. Yang kita kirimkan sebenarnya sinyalnya, ya. Sinyal untuk membaca suatu data. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami gambaran besarnya, kita punya dua proses. Yang proses pertama, menunggu sinyal. Ketika di interrupt terhadap suatu sinyal, dia harus melakukan printing terhadap data sinyal yang dikirimkan oleh proses yang mengirimkan tersebut. Oke, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mendapatkan PID yang sedang berjalan, atau PID dari proses kita. Get PID, echo your PID. Ya, kalian bisa coba lakukan ini untuk mendapatkan PID kalian. Nah, di sini, yang bisa kita lakukan adalah, ini di proses yang pertama, yaitu proses yang looping forever, ya. Jadi, proses ini dia akan looping forever, dan looping forever tersebut, ketika dia di interrupt, ya, dia akan membaca suatu file yang merupakan file yang isinya tekstual kiriman dari proses yang kedua. Ya, jadi, di sini memang tidak benar-benar file itu dikirimkan, tekstual itu dikirimkan, tapi di sini, dia memberikan sinyal untuk membaca suatu file. Jadi, sinyalnya yang kita lihat di sini. Jadi, di sini ada function namanya read files, yang read files ini yang nantinya akan dipanggil ketika trap itu happen, atau trap itu terjadi. Dengan, sinyalnya adalah sinyal term dan user define 1. Dan, the rest ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu looping forever. Jadi, dia di trap, ketika trap itu berjalan, dia akan memanggil function read files. Tapi sebelum itu, dia akan menge-print pid.file-nya dulu. PID dia. Untuk bisa memberitahu bahwa kita bisa, atau bisa dibilang kita memberitahu proses kedua, kita punya PID sekian-sekian. Jadi, di sini identifier untuk proses. Nah, di proses kedua atau skrip kedua, dia akan membaca PID file tersebut, dari PID file yang sudah dituliskan oleh si proses yang pertama tadi, kita dapat PID-nya. Dimasukkan variable PID. Lalu, dia enter some text. Artinya, kita diminta untuk memasukkan kiriman kita apa. Nah, lalu kiriman kita dimasukkan ke dalam file.read. Nah, di sini, setelah text kita dimasukkan ke dalam file.read, maka kita langsung kiriman sinyal. Kirimkan sinyal ke kill-usr1.pid file. PID-nya adalah pro-uid proses yang pertama. Jadi, ketika kita mengeksekusi ini, kita sebenarnya memberikan sinyal agar si proses pertama itu melakukan ini, read files. Term dan usr1. Ya, jadi pada dasarnya memang tidak benar-benar kita mengirimkan paket-paket, kalau di jaringan kan kita memang mengirimkan paket di dalam PCP atau UDP ya, ke dalam soketnya. Kalau yang ini, kita memberikan sinyalnya, dia untuk membaca suatu file. Oke. Nah, kita coba lihat gambaran programnya. Kita coba sama-sama lihat gambaran programnya. Ya, jadi di sini tetap kita memakai dua konsol. Ya, konsol yang pertama dan konsol yang kedua. Nah, di sini saya sudah menuliskan ya, script dua .sh yang di sini adalah .sh Ya, di sini tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, proses pertama itu listen ya, atau dia looping forever. Proses kedua, dia sebenarnya menginterak proses yang pertama. Dan proses pertama harus membroadcast apa? Dia harus memberikan informasi PID-nya. Nah, makanya dia menuliskan ke dalam PID file. Lalu, ketika trap ini happen atau trap ini terjadi, ya, kiriman dari sinyal dari proses dua itu terjadi, ya, proses dua naroknya di dalam file.read. Dan trap di sini akan membaca file.read tersebut dan memprint apa yang sudah dikirimkan. Oke, sekarang kita coba jalankan, ya. Jangan lupa bahwa ketika kalian sudah membuat suatu .sh, ya, kalian coba jadikan mode-nya adalah executable dengan ch-mode ya, sorry, ch-mode plus x misalnya gini, script 1.sh Oke, kita jalankan script 1.sh dia berjalan, lalu di sini kita jalankan script 2 ya. Ini proses yang berbeda script 1 dan script 2. kita coba, hello, my name is Ari ya, kita coba lalu dia akan melakukan printing, hello, my name is Ari saya coba lagi this is signal from process 2. Oke, this is signal from process 2. Ya, jadi memang disimulasikan seperti itu. Namun, pada dasarnya yang dikirimkan itu hanya sinyalnya saja. Di sini saya ingin menggambarkan bahwa pengiriman sinyal bisa dilakukan atau bisa dikomunikasikan antara satu proses dengan proses lainnya. Kalau kita lihat di dalam folder tersebut ya, ada yang namanya PID File ya, PID File yang merepresentasikan PID pada saat proses 1 sedang berjalan. Nah, terus ada juga PID File Read yang ini adalah tekstual yang dituliskan oleh proses kedua. Jadi, sebenarnya hanya sinyal yang dikirimkan untuk membaca suatu file tersebut. Oke, jadi mudah-mudahan bisa tergambarkan ya bahwa pada saat kita melakukan pengiriman sinyal itu sebenarnya program kita ada interrupt-nya. Di-interrupt dan dilakukan perjalanan interrupt-nya tersebut atau yang harus dilakukan pada saat interrupt-nya terjadi lalu dilanjutkan lagi program tersebut. Tapi kalau sinyal yang adalah sinyal kill atau terminate ya otomatis dia akan terminate. Oke, jadi mudah-mudahan bisa tergambarkan bagaimana proses pengiriman sinyal tersebut dapat terjadi. Oke, mungkin untuk modul ini sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa tergambarkan bagaimana pengiriman sinyal bisa terjadi antara satu proses dengan proses yang lain. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.